Intro Cerita hidup seseorang memang tidak bisa ditebak. Dari terpuruk dan hidup susah, kini bisa meraih kesuksesan. Hal itu dirasakan oleh selebgram Miss Cindy. Meski kini dikenal sukses, ternyata ia sempat hidup susah. Dari masa sulit itu, Cindy akhirnya bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Seperti apa cerita dari selebgram yang memiliki ribuan followers ini? Yuk kita lihat artikel di bawah ini. Pernah disepelekan dan hutang menumpuk. Miss Cindy, selebgram yang cukup dikenal publik, mengaku pernah mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Bahkan saat itu, dirinya merasa ada di titik terendah dalam hidup karena sering disepelekan orang. Pada masa itu, Cindy kecil mengaku harus ikut bekerja karena keuangan ibu undanya yang pas-pasan. Bahkan untuk biaya uang sekolah saja, ibunya sampai harus berhutang ke bank keliling. Cindy kecil pun terpaksa berjualan gado-gado dan kopi untuk membantu melunasi hutang ibunya ke bank keliling yang dipakai untuk membayar biaya sekolah. Ingin berbagi dan membangun 17 masjid. Namun, karena perjuangannya, kini kehidupan Cindy mulai berubah. Ia bisa meraih kesuksesan karena usaha di bidang kecantikan yang diberi nama KF Skin. Setelah berhasil bangkit, Cindy pun giat beramal. Dia rela menyisikan 50% penghasilannya tiap bulan untuk berbagi. Sejumlah kegiatan amal sudah direncanakannya. Walau usaha kosmetik Cindy ikut terdampak pandemi COVID-19, tetapi aksi amalnya tetap berlangsung. Cindy tak mau menguranginya karena melihat justru semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan di masa pandemi. Cindy mengatakan, Tidak ada kaitannya pandemi sama berbagi, justru ketika kita dapat masalah, dapat mesibah, berbagi harus diperbanyak. Bukan karena omset menurun, tidak berbagi, atau mengurangi nilai berbagi. Karena ia yakin berbagi itu meringankan segala beban kita. Mensucikan harta-harta Cindy membantu dalam setiap kesulitan. Ketika omset turun, yang pertama kali pasti akan ia lakukan adalah perbanyak berbagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!